Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Tubuh Tanyun tiba-tiba menyusut dan menjadi tinggi aslinya Tanyun mengeluarkan jubah berwarna ungu dari cincin kiangkun dan memakainya Tanyun tersenyum dan berkata Tampaknya setelah kembali ke sekte, aku harus pergi ke kota gerbang suci Dan menemukan seseorang yang bisa membuat pakaian ajaib Kalau tidak, ketika aku menggunakan garis keturunan Hongmeng dan ukuran tubuhku melonjak Semua pakaian yang aku gunakan akan terus hancur Setelah itu, Tanyun berjalan keluar dari pagoda suci Tanyun melambekan tangannya dan pagoda suci menjadi seberkas cahaya Dan masuk ke dalam cincin kiangkun Tanyun berkata Aku telah memasuki alam jiwa suci tingkat pertama Dan tubuh tirani Hongmeng mencapai tahap awal tingkat kelima Jiwaku seharusnya bisa setara dengan alam jiwa suci tingkat kelima Rambut Tanyun berterbangan Lalu dia melepaskan kesadaran spiritualnya Yang ternyata mencangkup area seluas 70.000 mil Seperti yang kita semua tahu Alam jiwa suci tingkat pertama Kesadaran spiritualnya dapat mencangkup radius 30.000 mil Alam jiwa suci tingkat kedua Mencangkup 40.000 mil Alam jiwa suci tingkat ketiga Mencangkup radius 50.000 mil Alam jiwa suci tingkat keempat Mencangkup radius 60.000 mil Alam jiwa suci tingkat kelima Mencangkup radius 70.000 mil Sementara alam jiwa suci tingkat sempurna Kesadaran spiritualnya dapat mencangkup Area seluas 150.000 mil Jelas Tanyun yang sekarang berada di alam jiwa suci tingkat pertama Memiliki jiwa yang sekuat orang di alam jiwa suci tingkat kelima Jika orang lain tidak melihat dengan mata kepala mereka sendiri Mereka tidak akan mungkin percaya Karena semakin tinggi rana Jarak perbedaannya semakin jauh Bahkan seseorang di alam jiwa suci tingkat pertama Yang mengembangkan teknik jiwa yang unik Dia maksimal hanya bisa setara Dengan orang di alam jiwa suci tingkat ketiga Alasan mengapa jiwa Tanyun Bisa setara dengan orang di alam jiwa suci tingkat kelima Itu karena dia mengulah tubuh tirani Hongmeng Tanyun menarik kembali kesadaran spiritualnya dan bergumam Dalam keadaan normal Aku memiliki kemampuan untuk menghabisi seseorang di alam jiwa suci tingkat kelima Tapi jika aku menggunakan formasi pedang di Wahongmeng Dan teknik pedang pembante di Wahongmeng Aku dapat menghabisi orang di alam jiwa suci tingkat ke enam Begitu aku menggunakan semua tekniku Ditambah dengan mengaktifkan garis keturunan Aku bisa mengimbangi orang di alam jiwa suci tingkat ke tujuh Setelah bergumam pada dirinya sendiri Tanyun menatap ke arah sekte suci huangfu dan berkata Sudah 4,5 tahun sejak aku meninggalkan sekte Mengi, Xiao dan yang lainnya Jika mereka telah berlatih di dalam gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah Satu hari setara dengan dua bulan di dunia luar Dengan kualifikasi dan bakat mereka Ranah mereka pasti lebih tinggi dariku Oke guys mimin perjelas ya Mungkin ada yang lupa juga Kan Tanyun masuk ke dalam pagoda suci lantai kedua Di mana satu hari setara dengan satu bulan Sementara Mumengi dan yang lainnya Di dalam gulungan terhormat tingkat rendah Satu hari setara dua bulan Jadi wajar jika Tanyun menganggap ranah mereka lebih tinggi Oke kita lanjut Tanyun memuji kera iblis yang menerobos dari periode awal tingkat kelima Menjadi periode pertumbuhan tingkat kelima Setelah itu dia memasukkan kera iblis ke dalam kantong binatang Tanyun terbang menuju Sikti Suci Huangfu Dengan kecepatan 2 juta mil per hari 40 hari kemudian Ketika Tanyun berjarak 200 ribu mil dari gerbang alam rahasia Sikti Suci Huangfu Dia tiba-tiba menunjukkan niat membunuh Pada saat ini Tanyun menemukan Bahwa di lautan awan yang mengarah ke Sikti Suci Huangfu Ada ratusan pria bertopeng di alam jiwa ilai tingkat sempurna Lalu ada 4 orang di alam jiwa suci tingkat pertama Dan 1 orang di alam jiwa suci tingkat kedua Tanyun tahu bahwa 5 orang di alam jiwa suci adalah para pemimpin Itu artinya Ada 5 kelompok yang siap menyergap Tanyun Tanyun menduga Bahwa orang-orang itu Kemungkinan besar mendapatkan informasi Dari murid penegak hukum yang menjaga gerbang alam rahasia Bahwa dirinya belum kembali ke Sikti Jadi orang-orang bertopeng itu menunggu Tanyun kembali Ketika malam tiba dan hujan lebat 5 pemimpin kelompok Mereka menemukan bahwa Tanyun Berjarak 30 ribu mil dari gerbang alam rahasia Pria bertopeng yang berada di alam jiwa suci tingkat kedua Dia berkata dengan dingin Menurut kesepakatan sebelumnya Setelah kematian Tanyun Batu roh akan dibagi rata 4 pemimpin kelompok lainnya langsung setuju Segera Masing-masing pemimpin itu menggunakan jubat tembus pandang Namun Mereka semua termasuk Tanyun tidak tahu Bahwa di atas mereka ada seorang perempuan Perempuan itu bukan orang lain Melainkan Song Li Yusin Song Li Yusin menatap Tanyun dengan penuh kekecewaan Lalu dia bergumam Tanyun memiliki 6 atribut tingkat tinggi Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melindungi dirinya sendiri Dia sangat ceroboh Dalam melakukan sesuatu Apakah dia tidak sadar sedang diincar oleh musuh-musuhnya Aku akan menyelamatkan dia lagi Dan memberinya beberapa petunjuk di masa depan Agar dia lebih waspada Pada saat ini Song Li Yusin juga tidak tahu Bahwa jauh di atasnya Ada seseorang berjubah hitam Yang sedang melepaskan kesadaran spiritualnya Yang mencangkup area seluas 500 ribu mil Orang itu berkata Menantu kepala sekte memang luar biasa Hanya dalam 4 tahun Dia telah berpindah dari alam jiwa ilahi tingkat keempat Menjadi alam jiwa suci tingkat pertama Tanyun ini jelas di alam jiwa suci tingkat pertama Tetapi dia menekan ranahnya di alam jiwa ilahi tingkat ke-8 Sepertinya dia sudah sadar Akan disergap oleh musuh-musuhnya Akan ada pertunjukan yang bagus Tanyun pasti baik-baik saja Orang ini dikirim oleh Dante Suang Song Untuk menunggu Tanyun kembali 4 tahun yang lalu Dante Suang Song mengetahui Bahwa Tanyun belum kembali ke sekte Jadi Dante Suang Song meminta orang ini Untuk menunggu di luar gerbang alam rahasia Tidak lama kemudian 167 orang keluar dan mengepung Tanyun Mereka semua dipenuhi niat membunuh Salah satu orang di alam jiwa suci tingkat pertama berkata Habisi dirimu sendiri Atau aku yang akan menghabisimu Tanyun menatap orang itu dan yang lainnya Lalu dia berkata Apakah kalian ingin menghabisiku? Itu sungguh konyol Semua orang terkejut Mereka berpikir bahwa ketika Tanyun melihat mereka Tanyun akan sangat ketakutan dan berlutut Untuk memohon belas kasihan Tetapi mereka tidak pernah berpikir Bahwa Tanyun sama sekali tidak takut Orang di alam jiwa suci tingkat pertama berkata Sungguh anak laki-laki yang arogan Apakah kamu berpikir Bahwa kamu tidak terkalahkan ketika kamu dipromosikan Ke alam jiwa ilahi tingkat ke-8 Setelah mengatakan hal itu Dia berbalik dan menatap dua orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna Lalu dia berkata Cepat kalian berdua habisi Tanyun Kedua orang itu langsung melesat Dan mengayunkan pedang mereka ke arah Tanyun Ketika Sung Lee Yusin hendak menyelamatkan Tanyun Tubuhnya tiba-tiba bergetar Lalu dia berkata Kecepatan yang sangat cepat Sung Lee Yusin melihat Tanyun yang tiba-tiba menghilang Tanyun muncul di depan dua orang itu Dan menghantam dada mereka berdua Dua orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna Mereka mati seketika Dan tubuh mereka jatuh ke bawah Lalu jiwa-jiwa mereka juga langsung dihancurkan oleh Tanyun Adegan ini membuat 160 orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna menjadi ketakutan Mereka tidak melihat gerakan Tanyun Seolah-olah Tanyun menghilang begitu saja Dan muncul di depan kedua orang itu Lalu Tanyun menghabisi mereka berdua Hanya dengan satu serangan Empat orang di alam jiwa suci tingkat pertama Dan satu orang di alam jiwa suci tingkat kedua berkata Kalian jangan bergerak Kalian bukan lawan Tanyun Pada saat ini Pemimpin dua orang yang baru saja dihabisi oleh Tanyun menjadi marah Lalu dia berkata Aku sendiri yang akan menghabisimu Sebelum orang itu selesai berbicara Dia menjadi panik dan ketakutan Karena dia menemukan bahwa Tanyun menghilang begitu saja Hanya Song Li Yusin dan lelaki tua berjubah hitam Yang tahu bahwa Tanyun tidak menghilang Tetapi karena kecepatannya terlalu cepat Jadi tampak seperti menghilang Tiba-tiba suara acu tak acu terdengar dan Tanyun menghantam kepala orang itu Orang itu berkata Tidak kamu hanyalah alam jiwa ilai tingkat kedelapan Mengapa kamu begitu kuat? Suara orang itu tiba-tiba berhenti Seluruh kelapanya hancur dan jiwanya juga dihancurkan Di langit Song Li Yusin terkejut Dia tidak pernah menyangka Bahwa Tanyun akan menghabisi lawan di alam jiwa suci tingkat pertama Dengan begitu mudah Song Li Yusin menatap Tanyun dan bergumam Mungkinkah Tanyun bukan di alam jiwa ilai tingkat kedelapan Setelah beberapa saat mengamati Song Li Yusin menemukan Bahwa Tanyun di alam jiwa suci tingkat pertama Perasaannya bergejolak Lalu dia bergumam lagi Empat setengah tahun yang lalu Tanyun hanya alam jiwa ilai tingkat keempat Bagaimana dia bisa melangkah ke alam jiwa suci tingkat pertama Hanya dalam periode waktu sesingkat itu Sepertinya dia memiliki senjata ruang dan waktu Atau dia mendapatkan keajaiban selama empat setengah tahun ini Selain itu teknik latihan apa yang telah dia kembangkan Dia bisa membuatku berpikir bahwa dia hanya di alam jiwa ilai tingkat kedelapan Sekarang aku mengerti Mengapa dia menyembunyikan ranahnya yang asli Supaya dia tidak menakuti semua musuhnya Setelah Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng Untuk menyembunyikan ranahnya Hanya orang-orang dengan ranah lebih tinggi dari alam jiwa suci tingkat sempurna Yang bisa melihat ranah Tanyun yang asli Jadi jelas ranah Song Liu Xin di atas alam jiwa suci tingkat sempurna 160 orang di alam jiwa ilai tingkat sempurna yang mengelilingi Tanyun Kaki mereka semua gemetar 3 orang di alam jiwa suci tingkat pertama Dan 1 orang di alam jiwa suci tingkat kedua menjadi panik Orang di alam jiwa suci tingkat kedua berkata sambil mundur beberapa langkah Bagaimana bisa kekuatan tantangan lompatanmu begitu kuat Tanyun menatap orang itu dan melepaskan aura alam jiwa suci tingkat pertama Orang di alam jiwa suci tingkat kedua berkata Ini mustahil Tanyun di alam jiwa suci tingkat pertama Sambil tersenyum menyeringai Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng Dan menatap 163 orang Tiba-tiba 140 orang menjadi terdiam 23 orang di alam jiwa ilai tingkat sempurna Mereka menutup mata Dan melepaskan kesadaran spiritual mereka sambil melarikan diri Tanyun berkata Hari ini kalian semua akan mati Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng Dan menghabisi 23 orang satu demi satu 23 orang yang melarikan diri termasuk 3 orang Yang berada di alam jiwa suci tingkat pertama telah mati Dan jiwa mereka juga dihancurkan Saat ini Orang di alam jiwa suci tingkat kedua Dia sudah melarikan diri sejauh 60 ribu kaki Ketika orang itu menemukan bahwa Tanyun sedang mengejarnya Dia menjadi sangat panik dan berkata Tidak mungkin Bagaimana kecepatanmu bisa begitu cepat Tanyun tiba-tiba muncul 10 kaki di depan orang itu Orang itu mengayunkan pedangnya dan berkata Aku bertarung denganmu Karena kecepatan ayunan pedang orang itu terlalu lambat Tanyun dapat menghindar ke samping dan melesatkan kedua tangannya Tangan kiri menangkap leher orang bertopeng itu Dan tangan kanan Tanyun memegang tangan kanan orang bertopeng itu Di tengah cipratan darah dan jeritan teriakan Tangan kanan Tanyun tiba-tiba merobek lengan kanan orang bertopeng Orang bertopeng itu berkata dengan sangat pelan Tolong maafkan aku Tanyun berkata dengan dingin Maafkan jika aku benar-benar di alam jiwa ilahi tingkat ke-8 Apakah kamu akan melepaskan diriku? Ketika orang bertopeng ingin mengatakan sesuatu Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng Lalu dia berkata Katakan padaku Siapa kamu dan siapa yang mengirimmu? Orang bertopeng itu berkata dengan jujur Aku adalah murid inti penegak hukum Aku dikirim oleh putra suci Yuenzi Kemarahan yang tidak tertahankan meledak di dalam hati Tanyun Lalu dia berkata Yuenzi Kamu mengirim murid penegak hukum untuk menghabisiku 4 tahun yang lalu Dan sekarang kamu juga mengirim orang ini Kamu tunggulah aku Tanyun menekan niat membunuh di dalam hatinya Lalu dia bertanya Lalu siapa 4 kelompok lainnya? Orang bertopeng itu berkata Aku tidak tahu Tanyun berkata dengan kebingungan Kamu mengatakan Bahwa kamu murid inti dari penegak hukum Jelaskan padaku Orang bertopeng berkata dengan jujur Murid gerbang suci dibagi menjadi dua kategori Yaitu murid biasa adalah murid di alam jiwa ilahi Lalu murid inti adalah murid yang sudah mencapai alam jiwa suci Tanyun berkata Kecuali divisi berjasa Apakah 9 divisi lainnya memiliki murid inti yang berada di alam jiwa suci Orang bertopeng itu menganggu Tanyun berkata lagi Berapa banyak murid inti dari 9 divisi Orang bertopeng itu menjawab Divisi 5 jiwa ada sekitar 33 ribu Sementara 8 divisi lainnya Berkisar antara 10 ribu hingga 30 ribu Tanyun berkata Apakah di atas murid inti ada murid lainnya Orang bertopeng berkata Tidak ada Selama murid inti di alam jiwa suci Bisa menerobos ke alam jiwa Dia dapat melepaskan status muridnya Dan bisa menjadi diaken atau pejabat tinggi di sekte Setelah Tanyun mengerti Tanyun menghabisi orang bertopeng itu Lalu dia menghancurkan jiwanya Sosok Tanyun melintasi puluhan ribu kaki Dan muncul di depan 140 orang Yang sebelumnya terkena efek mata Dewa Hongmeng Lalu Tanyun berkata Kalian berbarislah sesuai dengan kelompok kalian 140 orang melintas Dan dibagi menjadi 5 kelompok Tanyun berkata Murid penegak hukum Kalian berdiri di belakangku sekarang juga 30 orang melesat ke belakang Tanyun Tanyun mengamati 4 kelompok di depannya Lalu dia berkata Orang yang ada di depanku Kalian katakan dari divisi mana Dan siapa orang yang menyuruh kalian Pemimpin kelompok pertama berkata Kami adalah murid divisi 5 jiwa Kami hanya mendapatkan perintah untuk menghabisimu Kami tidak tahu siapa orang yang menyuruh kami Selanjutnya Pemimpin kelompok kedua Ketiga dan keempat Masing-masing memberi tahu Tanyun Bahwa mereka adalah murid-murid divisi jiwa kuno Divisi jiwa suci Serta divisi angin dan guntur Mereka hanya mendapatkan perintah Dan tidak tahu jelas siapa orang yang memberi perintah Tanyun bertanya kepada semua orang Apakah mereka mengenal 4 orang di alam jiwa suci tingkat pertama Dan 1 orang di alam jiwa suci tingkat kedua yang baru saja dihabisi olehnya Semua orang menjawab Bahwa mereka tidak mengenal keempat orang itu Tanyun bergumam Ini agak menarik Semua musuh-musuhku mulai pintar Tapi tidak masalah Di masa depan Semua mata-mata akan dihabisi Setelah Tanyun bergumam Tanyun berkata Xiaozi habisi mereka Tanyun melambekan tangan kanannya Padang Xiaozi keluar dari cincin keangkun Dan langsung menghabisi mereka Dan menghancurkan jiwa mereka Saat Tanyun melambekan tangannya lagi Semua cincin keangkun milik 110 orang Terbang dan masuk ke dalam cincin keangkun milik Tanyun Tanyun melirik ke belakang Ke arah 30 murid penegak hukum Lalu dia berkata dengan serius Mulai sekarang Di hati kalian Aku adalah tuan kalian Perintahku lebih dari segalanya Apakah kalian mengerti? 30 murid itu berkata Serempak Kami mengerti Tanyun berkata Sekarang aku akan melepaskan efek mata di Wahong Meng 30 murid itu terlepas dari efek mata di Wahong Meng Tetapi hati mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Tanyun Tanyun berkata Ayo ikuti aku dan kembali ke sekte Setelah mengatakan hal itu Tanyun menuju gerbang alam rahasia sekte suci Huangfu Yang berjarak 130 ribu mil Di langit Song Liu Xin mengerutkan keningnya dan bergumam Tanyun menghabisi empat murid divisi Tetapi membiarkan murid penegak hukum Apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah dia ingin menghabisi Yuan Shi? Dengan kebingungan Song Liu Xin mengikuti Tanyun sambil menjaga jarak Di atas awan Lelaki tua berjubah hitam menatap Song Liu Xin Lalu dia berkata Gadis ini hanya memperlihatkan alam jiwa suci tingkat sempurna Tetapi aku curiga ranahnya lebih dari itu Alasan mengapa lelaki tua berjubah hitam itu curiga Karena orang di alam jiwa suci tingkat sempurna pun Akan ketakutan saat melihat kekuatan lompatan tandangan Tanyun Namun di mata lelaki tua itu Song Liu Xin hanya bertepuk tangan dengan pelan Oleh karena itu Lelaki tua berjubah hitam itu curiga Bahwa Song Liu Xin telah menyembunyikan ranahnya yang asli Tanyun memimpin 30 murid penegak hukum Dan terbang turun di depan gerbang gunung alam rahasia sekte suci Huangfu Di pavilun tidak jauh dari gerbang gunung Diakin Daikingsan beruburu keluar Dia membungkuk dan berkata Daikingsan memberi hormat pada putra suci Tanyun Daikingsan sangat menghormati Tanyun Pada saat yang sama Dia selalu terbayang dimana Tanyun Pertama kalinya menjadi murid sekte suci Huangfu Dan menemui dirinya Daikingsan tidak menyangka Bahwa anak laki-laki biasa di masa lalu Sekarang menjadi putra suci Hanya dalam waktu 20 tahun Tanyun tersenyum sedikit dan berkata Diakin Tolong buka gerbang alam rahasia Aku ingin kembali ke sekte Setelah Daikingsan menganggukan kepalanya Dia melihat ke arah 30 orang bertopeng di belakang Tanyun Itu membuat wajahnya menjadi muram Tanyun melihat ekspresi Daikingsan Lalu dia berkata Diakin jangan khawatir Mereka adalah orang-orang dari sekte suci Huangfu Yang menghabisi diriku Dan aku membawa mereka kembali ke sekte Setelah Daikingsan ragu-ragu sejenak Dia mengeluarkan sebuah token Dan membuka gerbang alam rahasia Lalu dia membungkuk dan menyaksikan Tanyun Yang memimpin 30 orang memasuki gerbang alam rahasia Setelah memasuki alam rahasia Sekte suci Huangfu Tanyun dan 30 murid penegak hukum Menuju kota gerbang suci 4 jam kemudian Tanyun sampai di gerbang kota Dua murid penegak hukum Yang menjaga gerbang kota berkata Tanyun Apa tujuanmu membawa orang-orang ini Ke kota gerbang suci? Dua murid itu gemetar Karena tidak bertemu dengan Tanyun Selama 4 tahun Tanyun sudah berada di alam jiwa suci tingkat pertama Itu membuat mereka ketakutan Tanyun menghantam kedua murid itu sampai pingsan Eh Dian guys Semakin seru kan Mulai kelihatannya orang di alam jiwa Ingat ya guys Alam jiwa itu lebih tinggi dari alam jiwa suci Aduh Mimin gak sabar Pengen ungkapin ranah dari Dante Suangsong Dante Longdan Dante Yu Tapi kalau diungkapin secara apa ya Sekarang itu kurang asik ya Jadi tunggu aja teman-teman Oke sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya Sungguh membagongkan Terima kasih Bye